Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa sohbi Selamat datang di channel Guru Rituan Channel ini berisi konten random Hiburan, informasi, sejarah, ijasa wirid dan doa Pengetahuan umum dan agama Silahkan pilih sesuka hati anda pada playlist di channel Guru Rituan Jangan lupa, sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada Besarkan jiwa Tolong bantu kembangkan channel Guru Rituan Dengan cara, subscribe, like, komen, and share Terima kasih, selamat menyaksikan Kedatangan hidayah tidak bisa ditentukan oleh waktu Ilham akan datang pada setiap waktu dalam keadaan apapun Begitu juga dengan setan Setan akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada manusia-manusia Yang di dalam dirinya tertanam banyak kepercayaan Dan keyakinan Kedatangannya lewat bisikan dan mimpi-mimpi Kedatangannya bisa diprediksi dalam memberikan petunjuknya Dan akan sering dijumpai pada mimpi-mimpinya Siapa yang bertawakal dan tersimpan banyak keyakinan dalam hatinya Maka setan akan membimbingnya yang akan selalu hadir menemui ke alam mimpi-mimpinya Dalam berbagai bentuk perwujudan menyampaikan kata-kata sebagai tipu muslihatnya Di setiap waktu akan selalu mendapatkan bisikan-bisikan yang akan dicerna oleh hati dan pikirannya Setan yang bersemayam di dalam raganya bertugas membisikan Menggoda, membuju, menipu daya, merayu dalam setiap perkataannya Seolah-seolah benar dalam memberi suatu petunjuk dan nasihat Namun di dalam petunjuk dan nasihatnya akan terselip penyampaian yang akan mengarahkan pada kemusyrikan Satrio Piningit, dirinya diberi pengetahuan tentang kepahaman akan hukum alam Hukum keadilan dalam tatanan kehidupan, serta hukum Tuhan Namun Tuhan yang maha kuasa menyempurnakan Ratu Adil itu di dalam kehidupan Sang Pinili Yaitu Sang Pemimpin Akhir Zaman Sehingga Sang Pinili itu dapat mengadili serta menghukum dengan secara bijaksana dalam pengetahuannya Akan tetapi Tuhan yang maha kuasa memberi pemahaman tentang hukum keadilan di antara orang yang diperjalankan itu Sehingga orang-orang yang diperjalankan itu merasa dirinya bahwa ialah Sang Pinili yaitu Sang Pemimpin Akhir Zaman Jati diri dari Sang Pemimpin Akhir Zaman itu tertutupi agar golongan Dajjal tidak mengetahui wujud dari keaslian Sang Pemimpin Akhir Zaman itu Sehingga Tuhan yang maha kuasa menyempurnakan itu semua ke dalam Sang Pinili yaitu Sang Pemimpin Akhir Zaman Akan tetapi Tuhan yang maha kuasa juga memberikan satu sifat itu di tiap-tiap orang yang diperjalankan Sehingga merasa bahwa dirinya adalah Satrio Peningit Namun itu semua untuk menutupi keaslian jati diri Sang Pinili dari golongan Dajjal Seperti agama kepercayaan yang ada sekarang sampai ribuan tahun bertahan Karena Tuhan yang maha kuasa yang menjaga Akan tetapi jikalau ia muncul di dalam kehidupan umat manusia Maka berarti masa waktu tatanan itu akan berakhir Satrio Peningit menjaga dan menyeimbangkan alam Mereka yang dikehendaki terhubung langsung dan memiliki energi alam semesta Mereka akan merasakan apa yang dirasakan oleh alam semesta Ketika alam semesta bersedih dan murka Mereka akan meredam untuk meminimalisir atau memindahkan suatu peristiwa alam Untuk tak berdampak besar pada kehidupan yang akan terdampak Karena suatu peristiwa tidak bisa dibatalkan melainkan direda dampaknya Orang-orang ini ada di penjuru dunia dan memang ada di sekitar kita Ketika mereka bersedih atau marah Maka alam pun juga meresponnya sehingga bergejolak seluruh Antero Jagad Raya Akan tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa telah menetapkan waktu yang tepat Untuk kemunculannya secara bertahap serta jabatan yang akan ia jalani dalam kewajibannya Dirinya akan datang sebagai penyeimbang alam semesta Dirinya datang sebagai pemimpin nusantara Yang akan membawa para umat untuk keluar dari puncak goro-goro Dirinya juga datang sebagai pemimpin umat yang akan membawa para umat untuk menuju zaman kemasan Zaman kemakmuran para umat Zaman keadilan untuk para umat Serta seluruh rakyat Indonesia Akan tetapi dirinya akan muncul sesuai dengan cara Tuhan Yang Maha Kuasa Dirinya akan hadir mendunia sesuai perintah Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan kekuatan dalam dirinya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dirinya hadir di kalangan para umat bukan untuk kepentingan pribadi Bukan untuk kepentingan dari satu agama Bukan untuk kepentingan politik Bukan untuk kepentingan suku, budaya, ras ataupun etnis Dirinya hadir untuk kemasalahan seluruh para umat dan bangsa Indonesia raya Dirinya telah terpilih sejak ia dilahirkan Dirinya terpilih menjadi pemimpin bukan melalui dari pemilihan Melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memilih dirinya Untuk memimpin negeri nusantara dengan cara Tuhan Yang Maha Kuasa Karena dirinya telah dibekali dan dilimpahi rejeki Serta harta amanah yang kelak ia akan pakai untuk kemaslatan Untuk kemakmurkan para umat yaitu bangsa Indonesia raya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!